Intro Halo Sobat Brandi, pada materi kali ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Diketahui, sebuah batu yang bentuknya tidak beraturan, dimasukkan ke dalam gelas berpancuran yang mula-mula terisi penuh air. Ternyata, air dari gelas berpancuran tumpah ke gelas ukur seperti berikut. Ditanya, volume batu pada percobaan tersebut adalah A. 3,0 x 10-6 m3 B. 3,0 x 10-5 m3 C. 3,0 x 10-4 m3 D. 3,0 x 10-3 m3 Sebelum kita menentukan jawaban yang sesuai, mari kita mengingat Kembali tentang konversi Satuan volume Kakak akan mengilustrasikan menggunakan tangga Kita buat tangganya terlebih dahulu Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan jembatan geledai Kamu harus dapat minum dengan cangkir mimi Karena volume, maka pangkatnya adalah pangkat tiga Atau kubik Milih setara dengan cm3 Pada konversi satuan volume Satu kali turun Maka dikalikan dengan seribu Sedangkan satu kali naik Dibagi dengan seribu Kita perhatikan gambar pada soal Air yang tumpah ke dalam gelas ukur adalah 30 ml Maka volume batu Sama dengan volume air yang tumpah Sehingga volume batu sama dengan 30 ml Kita ubah satuannya ke dalam meter kubik Dari cm3 ke meter kubik naik dua kali Maka 30 dibagi dengan 1 juta meter kubik Hasilnya adalah 3,0 x 10 pangkat negatif 5 meter kubik Jadi, volume batu pada percobaan tersebut adalah Jawaban yang benar yaitu B 3,0 x 10 pangkat negatif 5 meter kubik Oke, selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati